Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya maulana cpr oke jadi video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana sih caranya mengaktifkan keamanan di fitur whatsapp ya guys nah mungkin dari teman-teman bingung gimana caranya karena whatsapp sendiri baru ada pembaharuan untuk saluran terbaru ya dan whatsapp sendiri yaitu menganjurkan kita untuk mengaktifkan dua langkah ya nah disini whatsapp sendiri menyarankan kita untuk menjaga keamanan kita ya di whatsapp kemudian kami disini baca kami sarankan untuk membagikan anjuran ini kepada teman dan keluarga untuk membantu mengamankan whatsapp akun whatsapp mereka atau kita ya nah disini jangan pernah membagikan kode pendaftaran atau pin verifikasi dua langkah kepada siapapun dan aktifkan verifikasi dua langkah masukkan alamat email untuk mengaktifikasi jika anda lupa pin nah disini kalian siapkan dulu email ya yang aktif ya oke gimana caranya oke kita pergi langsung saja ke tutorialnya oke disini kita pilih titik tiga kanan atas ya kemudian disini kita pilih setelan kemudian kita pilih yang akun notifikasi keamanan nah disini ada verifikasi dua langkah keamanan tambahan nyalakan verifikasi dua langkah yang akan minta anda memasukkan pin ketika mendaftar ulang nomor telepon ke whatsapp oke disini nyalakan ya dan disini kalian pastikan jangan lupa untuk sandinya ya atau pinnya ya oke jika sudah selesai dua kali disini kita masukkan alamat email yang aktif nah disini opsional ya teman-teman bisa diisi juga bisa enggak ya tapi lebih baik diisi karena nanti kalau misalnya kita lupa pin itu kita bisa menggunakan alamat email yang sudah tercatat di WA ini ya oke kita langsung masukkan saja nomor emailnya ya atau alamat emailnya oke jika sudah selesai kita klik simpan ya nah disini sudah selesai ya teman-teman disini sudah selesai nah disini teman-teman bisa lihat ya verifikasi dua langkah dinyalakan anda perlu memasukkan pin ketika mendaftar ulang nomor telepon ke whatsapp jadi ini gunanya kalau misalnya nomor kalian ada yang mendaftarkannya jadi mereka tidak bisa karena harus memasukkan nomor pin yang sudah kita buat tadi ya oke teman-teman gitu aja tutorial sangat gampang terima kasih salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh